dan hari ini kita mempraktekkan bagaimana membuat pakan ikan dan silase ya kita membuat pakan ikan dulu Bapak Ibu kemarin kan sudah jelaskan sama Bapak Ibu kalau kita bertenak itu, kalau ayam itu kan bagaimana pakannya di bawah 3000 gitu kan kalau ikan itu bagaimana pakannya sehebat mungkin jika perlu kita mengandalkan apa yang kita punya gitu kan dengan cara satunya adalah dari anjolak, kita dari tanam sendiri ini bahannya apa saja Mas Yaki, yang dipakai ini namanya talas ya, atau yang disebutnya bentul kenapa kita pakai bentul Bapak Ibu, karena bentul kemarin itu kita pakai singkong yang direbus, ini juga bentul direbus, tapi singkong kan harganya sekarang berapa per kilo? 5000 nah kalau ini satu kilo berapa Mas? disini nah anda 50% sendiri hematnya kan bentul ini, talas ini hanya 2500 singkong 5000 tapi ini adalah kita memanfaatkan untuk karbohidratnya ya nah sama Bu, kerumpusnya itu adalah kalau kita mau bikin pakan 30, 30, 30, 10 yang 10 itu proteinnya nah yang 30 itu bisa kita serat dan sayurnya yang 30 itu korbohidratnya yang 130 itu dedaknya ya, bekatulnya nah yang kita gunakan dedaknya ini Bapak Ibu yang halus dedak yang halus ya, dedak yang halus itu yang seperti ini lihatkan Mas Yaki nah cara buatnya, kalau bentulnya ini kita rebus dulu Bapak Ibu atau dikukus dulu ya sampai mateng, sekarang akan kita mau aduk jadi satu kemudian kita fermentasi, dimasukkan ke tong ini 1 kali 24 jam jadi bisa bisa 4 hari juga bisa, terserah ini kalau pengen cepat nanti fermentasinya bisa kita tambahin kayak kemarin kita tambahin bolster pit nah karena ini ada tepung ikan Bapak Ibu untuk ikan karena ikan itu kan perlu amis-amis juga ya nah kita berikan dari tepung ikan ini kita tambahin untuk tambahan protein tambahin ajola mana ya ajolanya Mas, yang mana? nah itu karung ajola ya monggo dipraktekan Mas Yaki cara membuatnya 30, 30, 10 ya ada karung kosong Mas, satu lagi dibisahkan jadi kalau ibarat ini ini sudah ditimbang Bapak Ibu ya nah ini yang disebutkan, ini apa Mas? bentul tadi talas ya kalau yang sebelah sana daun apa? daun singkong daun singkong ya kemudian ini yang hijau satunya lagi apa? daun pepaya nah pepaya kan untuk ikan juga salah satunya obat ya ada antibiotiknya nah kalau ini yang hijau apa ini? daun apa? daun talas ya jadi ini buah talasnya ini daun talasnya juga dimanfaatkan oleh kita nanti dicampur dadah dicampur itu ajolanya masukin sama tepung ikannya nanti sekaligus kalau di tempat saya ada talasnya batang segini pak talas apa itu? buat te? itu besar besar buah apanya? daunnya lebar-lebar banyak itu bahan gitu sentik sentik kalau sentik ada apa-apa? aman sentik yang berbuah di akar gitu ya ini yang mana? yang akar yang akar yang dibawah iya betul kalau yang bisa cari panjang-panjang mungkin bisa jadi dua alat itu? alat macamnya banyak kali ya? benar bu 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 jadi dua ini mana yang mau banyak silahkan yang ada bahannya apa bisa lima kilo lima kilo katakan kalau kita bikin seratus kilo ya kalau tepung ikan harganya berapa pak? tepung ikan sekarang berapa mas? kalau yang bagus itu 20 ribu kalau yang biasa 10 ribu 10 ribu iya tepung tulang bisa juga sih? tepung tulang ya bisa juga sih cuma lebih bagus tepung ikan aja karena untuk ikan masalahnya ya pak kalau ajolanya yang ini kan mikrofila ya? iya kalau yang lemna bisa ada apa-apa ada apa-apa? iya iya ada apa-apa yang kecil itu? yang di bawahnya dakwen apa namanya ya? yang lebih kecil itu? yang paling kecil lagi kan alga gitu kan? ada apa-apa? ada masalah iya ini lemna ya? apa? 10% 10% bapak ini? karena dia protein nah proteinnya bisa diambilkan dari ajola bisa ada tepung ikan atau campuran dua-duanya iya ada apa-apa iya nah itu yang mikrofila agak keras sedikit di atas ini nggak talen lem mungkin? kalau di kampung kita bukan? lebih gede lagi oh iya nggak apa-apa aman nggak apa-apa bisa karbohidrat dedaknya apa? dedaknya 30% itu karbohidrat kalau menang iya campur dengan ini tambahan sama apa sama talas tadi iya terus kemudian sayurnya tadi yang 30% karbohidratnya iya talasnya nanti bisa kalau lagi singkong lagi murah bisa diganti singkong bu pokoknya bahan ibu karbohidrat yang murah apa di sekitar bapak ibu bisa dimanfaatkan itu gimana bapak ibu? kelihatannya mudah lihatnya ya asal digiling tadi halus ya karena ikan itu kan mulutnya kecil kalau yang halus dia seneng nah dimasukkan dipadatkan ditutup ini besok udah bisa diaplikasikan kalau pengen cepat bagus lagi ditambahin dengan kemarin boster ya 1 kali 20 jam bisa 4 hari bisa tambah lama juga tampak bagus udah apa-apa kalau gini murah kan? murah ya 2 ribu bahkan bisa dibawa 2 ribu gimana nah ini kita siapkan makannya dulu ajolanya dibuat dulu gitu ya lila, gurame, lele juga mau ini ya 10% mbak iya bisa tampur ajola 5%an boleh iya ajola itu kan protein itu bisa ibu lihat itu di kolam itu itu ajola itu oh ya dikasih jaring kecil itu loh iya ha udah pake tulisan kata dilarang masuk oh dimakan katak-kataknya seneng berterima kasih ke ibu itu kataknya diambil dipotong dikasih makan ikan jadi balik iya kalau mau disetak bagus bagus juga dikasih pelet ya tapi dikasih tepung tepung kanji biasanya ya kalau untuk dikasih pelet kalau pengen gampang bapak ibu pakan kita yang buat ini dimakan atau tidaknya gampang bapak ibu ada ember kecil yang ada dimasukkan ke ember kecil dikasih tali ditaruh pojok 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 ditenggelamkan nanti tinggal diangkat dilihat kosong apa enggak ya salah satunya juga cara pasti dimakan ya gak usah 1 hari bisa besok dipakai 4 hari juga boleh untuk 1 bulan juga aman oke jelas cukup gak ada taban lagi gak ada taban lagi dikasih apa 10% daun apa saja mas Yaki daun apa saja yang mas Yaki ambil semua daun ada berapa jenis banyak daun jadi makin banyak jenisnya hijauannya makin bagus bapak ibu yang jenis ibu cari makanan-makanan kambing yang biasa dimakan kambing makanan-makanan hijau yang biasa dimakan kambing ini salah satu kan kelihatan singkong ya daun singkong masuk ini daun daun pisang kemudian ini rumput ya kan ada lagi makin bagus macamnya langsung gak apa-apa karena kan kita fermentasi dulu karena ini kan mau langsung gak langsung kita kasihkan ke kambing tapi di fermentasi dulu nah untuk menguntung keadaan airnya gini bapak ibu konsep selasa itu kan memang kudu agak dikeringkan ya makanya campurannya kan dedaknya kudu lumayan juga oh berarti kalau ingin mengurangi beda itu berarti nunggu besok maksud saya bisa ada apa-apa ada masalah sekarang buat besok gak apa-apa ada masalah boleh oke oke dimasukkan dulu dedaknya dedaknya dimasukkan dulu ya ya di tempat saya kan banyak rumput yang seperti ini bisa kambing mau gak ya bisa gak apa-apa yang penting kambing mau pak pas dilepas itu mau udah udah diambil aja berarti dia mau itu ya yang gatel biasa tanamannya mbak buatan ini tapi dimakan gak sama kambing nah itu coba aja kayaknya enggak pokoknya setahu saya kambing domba itu yang gak mau daun pintu sama daun yang iya caranya pertama masukkan dedaknya dulu paling dasar bapak ibu dedaknya pakai dedak yang kasar ya kalau yang ikan tadi pakai dedak yang halus kalau ini kita pakai dedak yang kasar nah dimasukkan dulu ya pokoknya nyesuaikan aja ya udah masalah nyesuaikan gitu aja gitu aja sederhana bapak ibu taburi lagi dedaknya diatasnya gitu gitu ya tiap 20 cm lah ya atau 10 kg atau 5 kg kasih lagi dedaknya gitu 2 genggam gitu 3 genggam gak apa-apa tasukan lagi nanti dipadatkan nanti terakhir ini namanya proses silase silase iya proses namanya silase cara mengukurnya kalau ditampurannya cara mengukur kalau campurnya jatuh antara tujuan sama dia ya itu intuisi aja iya perkiraan aja iya enggak enggak ini iya enggak apa-apa jangan terlalu basah kering tujuan gitu kalau dedaknya kebanyakan juga bagus sebenarnya ada masalah sebenarnya iya ada masalah ayo naik dulu di injek dulu dipadatkan dulu ini konsepnya kudu udaranya kurang ya kudu sedikit kudu bakar puluh pakai apa terus implementasinya oh enggak pakai dedak banyak ya kalau bisa sih pakai dedak kalau silase kalau berair dia enggak kuat lama nanti jadi busuk malahan pahit implementasinya tapi kalau dedak nanti lama-lama manis dimana mati mati berair begini kami enggak mau sebenarnya kalau berair begini kasih lagi dedaknya nah kalau ada bos terpit dimasukkan satu tutup ya bos terpit satu tutup untuk empat puluh kilo kalau ini sekitar seratus kilo berarti butuh dua tutup lebih dua tutup cukup kalau ini ini kan 120 liter bisa seratus kilo dedaknya secukupnya intuisi pokoknya tiap lima kilo atau sepuluh kilo kasih lagi kasih dedak dulu padatkan lagi nah Pak Haji yang kemarin ikut yang ngomong yang banyak ini dia dia udah punya 400 kayak gini jadi dia sebelum bertanak itu udah nyiapin dulu 400 tong ini bagus ya bagus tongnya aja udah 200 ribu ya kebetulan dia kan di pabrik jadi tinggal ngambil aja tongnya banyak dia kerja di pabrik jadi ya posisinya juga lumayan jadi kalau minta tong dikasih no makanya tongnya udah 200 ribu ini banyak disana 200 ribu ya kalau disini sekitar nah ini sudah jadi kayak gini ini yang kita buat angkatan nah ini yang sudah jadi kayak begini silas yang udah lama biar tahu biar tahu masukin situ masukin situ masukin situ betutui kalau di Bali ayam betutui ini kalau di Bali ayam betutui ayam betutui ini masaknya masakan apa ya goto simpuan ya goto simpuan ya ya harus begitu ya harus kita buat seperti itu nah iya bisa 500 rupiah 500 sampai 2000 500 rupiah tuh belum bagus 500 rupiah malahan kodonya iya per kambing itu rata-rata 4 sampai 5 kilo pak pakannya aja satu ekor 3 4 sampai 5 kilo kalau basah ya kalau kering itu sekitar 2 sampai 3 kilo kalau kering lebih dikit bagaimana bapak ibu jelas semuanya paham ya nah ini sedikit pengumuman nih habis ini kita pesta durian loh 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 ada temen yang ngasih tadi perlu disebutkan kenapannya ya ini formatasinya besok bisa diaplikisan 4 hari juga aman 14 hari udah apa-apa pak ini dari bang nazir dari jawa tengah wah ini bang nazirnya kita nanti kopi break disana tapi saya belum kopi break kita makan durian dulu ya oke puji tangan Terima kasih.